bagiku tahun baru adalah awal dari sebuah perubahan dan setelah merayakan bersama keluarga aku pun melanjutkan weight loss jerniku lagi karena sudah saatnya aku mendapatkan body goalsku perjalanan pun dimulai awalnya semua berjalan dengan sempurna aku mulai ala raga, makan sehat dan juga mempersiapkan banyak hal supaya aku selalu termotivasi tapi kenyataan gak seperti itu udah 2 minggu terakhir badanku cuma turun setengah kilo aja aku udah mati-matian ala raga sampai kayak badanku lemes seharian aku pun mulai nyari-nyari info lagi di youtube dan gak sengaja aku ketemu videonya mas Aderai membahasin tentang intermittent fasting yang sebenarnya udah dari dulu sih beliau bilang ke aku untuk cobain pakai diet yang ini aku putusin untuk pertama aku akan intermittent fasting yang aku saat ini ngerasain aku makan terlalu banyak karbo itu aku sekurangnya aku harus timbang lagi karbohidratku aku akan tetap mengikuti pola makannya dari topor blogger yang ini let's do this step 1, fix the nutrition aku akan ngakuin 16 jam puasa liatannya lama banget kan tapi sebenarnya enggak kok dimulai dari terakhir kamu makan malam dilahirkan dengan tidur sampai kamu bangun pagi dan setelah luar raga aku baru buka puasa dengan 8 jam jendela makan dietku kali ini adalah tinggi protein dan rendah karbohidrat aku pun belajar lagi seberapa banyak protein yang aku harus makan dan juga seberapa banyak karbohidrat yang aku harus makan dan aku makan setiap 4 jam sekali jadinya makan siang, makan sore dan juga makan malam yang light meal selama intermittent fasting, aku lebih suka untuk meal prep sendiri karena aku tahu jadinya berapa banyak protein yang aku makan dan juga cara masaknya seru juga bisa nyobain resep-resep yang baru dan juga enak enggak boleh snacking dan untuk makan malam, aku solo pilih hotos protein smoothie buat kamu yang udah ngikutin aku, pasti tau dong aku udah konsumsi ini sejak lama minum smoothies ini bikin perku kenyang makin lama karbohidratnya kompleks bisa bantu aku untuk diet hotos ada minuman seral dengan kebaikan ubi ungu mengandung 15 macam multigrain jadinya tinggi serat, tinggi protein oh iya, ini bukan minuman pelangsing ya mainkan ini ada superfood yang kaya dengan natural ingredients aku sudah konsumsi hotos ini sejak 4 bulan yang lalu and i love it so much setelah 2 minggu di termitian fasting, aku ngerasanya badanku makin enteng dan lama kelamaan makan nasiku jauh lebih sedikit karena udah kenyang dengan protein yang terlalu banyak step 2 enjoy the process, aku udah gak fokus dengan angka yang ada ditimbangkan melainkan aku fokus untuk enjoy the process ini ngebuat aku lebih happy udah lama banget aku ngerasa se-enjoy ini melakukan hidup sehat, it feels so free perlahan-lahan aku pun mulai bisa ngeliat hasilnya pinggangku makin kecil, perutku makin rata, otatku juga bertambah yang paling buat aku happy, aku udah muat pake jaket yang aku dapet 2 tahun yang lalu bahkan jaket di tahun 2017 juga, hmm seneng ya suatu pagi aku merasa, kok perutku rata banget ya hari ini jadi keinget foto 2019 waktu pake celana legging dan juga sport bra rasanya pengen pake itu lagi deh so, aku ambil celana dan sport bra yang sama untuk recreate lagi foto tahun 2019 gila, bodiku udah lama ngaselin ini mirip banget kan sama bodiku tahun 2019 aku bener-bener gak nyangka bisa hasilnya sekeran ini aku kemudian bandingin lagi dengan foto 2021 dengan legging yang sama perlu waktu 2 tahun lamanya supaya bisa aku balik ke bodiku yang lean lagi penuh perjuangan, penuh dengan disiplin, dan yang terutama harus enjoy dengan prosesnya semoga video ini bisa memotivasi kamu untuk memulai journey kamu because the result is amazing HOTO GIVEAWAY TIME kali ini kamu akan dapatin satu post HOTO PURTO caranya gampang aja yang pertama, kamu harus follow instagramnya at secangkir.hoto dan juga instagram at yasinta.winarto jangan lupa subscribe channel ku juga ya yang kedua, tulis apa yang jadi kendala diet kamu saat sedang puasa memenang akan dimomongkan sebentar lagi Soh, buruan ikutan ya ya